Halo para penonton setianya info artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Jelang mengikuti babak lanjutan Amerika Segat Talent 2023 di Amerika Serikat, Putri Ariyani telah menghadiri beragam agenda di Arab Saudi. Tak hanya bertemu sederet tokoh negeri, Putri Ariyani juga dinobatkan jadi duta oleh beberapa kementerian lembaga Arab Saudi. Sosok Putri Ariyani selama bulan Agustus tahun 2023 ini, sangatlah menjadi sorotan karena menjadi perempuan pertama di Arab Saudi yang menjabat sebagai duta besar. Berawal dari keputusan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohamed bin Salman melakukan perubahan pada sejumlah jabatan di kerajaan pada selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Selain sebagai penyanyi membawa nama Indonesia pertama yang pernah tampil di Arab Saudi pada 2023 ini, kini Putri Ariyani belum lama ini telah dinobatkan sebagai duta besar pariwisata oleh Arab Saudi. Putri Ariyani dan Seih Hamdan baru-baru ini ditunjuk menjadi duta pariwisata Arab. Hal itu diumumkan Menteri Pariwisata Arab Saudi, Ahmed Al-Hatib di akun resmi media sosial Twitternya. Keputusan Arab Saudi mendapuk penyanyi Indonesia sebagai duta pariwisata menimbulkan pertanyaan yang begitu besar, mengapa bukan memilih yang lain saja untuk melakukan tugas itu? SM Entertainment, selaku agensi yang menaungi nama istri Pangeran Dubai itu mengumumkan bahwa penyanyi tersebut sudah resmi dinobatkan sebagai duta hubungan masyarakat dan pariwisata Arab Saudi. Dalam hal ini, istri Seih Hamdan bin Muhammad Al-Maktum pertama kali yang terpilih sebagai duta pariwisata oleh otoritas tersebut. Putri Ariyani selaku istri dari orang nomor satu di Arab Saudi, ia mengungkapkan bahwa ia dan Pangeran Dubai akan melakukan yang terbaik sebagai duta hubungan masyarakat dalam pariwisata Arab Saudi. Sejak saya ditunjuk sebagai duta hubungan masyarakat resmi Dewan Pariwisata Saudi, saya akan melakukan yang terbaik, pujar Putri Ariyani selaku istri dari Pangeran Dubai. Putri Ariyani berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengiklankan pariwisata Arab Saudi. Saya baru-baru ini diundang ke negara itu oleh otoritas pariwisata Arab Saudi dan di sana saya membuat kenangan yang tak terlupakan, tambahnya. Di samping itu, CEO Saudi Turism APAC, Al-Hasan Al-Dabak menyatakan bahwa pihaknya sangat senang bisa mengangkat Putri Ariyani dan Pangeran Dubai sebagai duta barunya. Ia juga berharap melalui ini hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi semakin herat ke depannya. Kami sangat senang menyambut Putri Ariyani dan Pangeran sebagai duta hubungan masyarakat kami. Penyanyi yang membawa Golden Bazaar itu semoga selalu menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi. Kami berharap bahwa kesempatan ini akan memungkinkan kita untuk mempertahankan hubungan yang langgeng dan dekat satu sama lain, kata Al-Hasan Al-Dabak. Putri Ariyani bukan hanya menjadi duta di Arab Saudi, di Indonesia pun Putri Ariyani diapresiasi juga jadi duta damai kehormatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Momentum ini diabadikan Putri dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas apresiasi yang menjadikan Putri sebagai duta damai kehormatan. Semoga Putri bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia damai dan harmonis dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, demikian keterangan unggahan Putri pada minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 kemarin. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Putri Ariyani dan Syed Hamdan baru-baru ini ditunjuk menjadi duta pariwisata Arab. Hal itu diumumkan Menteri Pariwisata Arab Saudi, Ahmed Al-Hatif di akun resmi media sosial Twitternya. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.